Beginilah peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama ke-91 tahun yang dilaksanakan keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Tapin pada selasa kemarin. Peringatan hari lahir NU ke-91 tahun yang berlangsung di gedung NU Cabang Tapin ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan untuk menambah keimanan terhadap Allah SWT. Dan peringatan hari lahir NU ini pun dihadiri Ketua Pengurus Cabang NU, Ketua EPNU Pengurus Cabang Tapin, Ketua EPP NU Pengurus Cabang Tapin, Kabit Kesera Pemkap Tapin, Ketua MUI Kabupaten Tapin, Kasih Dinas Kemenak Tapin, Ketua DPD KNPI Tapin, Ketua GP Ansar, Ketua Fatayat, dan undangan lainnya. Dalam kata sambutan Wakil Ketua Pengurus NU Kabupaten Tapin, Haji Abdul Ghafar mengatakan, Diharapkan kegiatan ini selain dalam rangka untuk ungkapan rasa syukur, namun dapat dijadikan sebagai introveksi diri agar menjadi lebih baik. Pada hari ini mari kita bersama-sama menemui pada hari ini. Karena ini daripada kita memperingati kapal ini di samping kesungguhan, Selain itu peringatan hari lahir NU yang diselenggarakan pemuda NU Kabupaten Tapin ini, diisi dengan salawat badar dan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh pemuda NU Kabupaten Tapin. Jandra Tapin TV melaporkan.